Intro Oke guys, kali ini di segmen Gai Pintar Minces mau ngasih informasi ini buat kalian Lumayan kan, dapet pengetahuan gratis dari Gai Pintar Oke, kali ini informasinya tentang 5 kereta tercepat di dunia Nomor 5, Renvi-Ave Kalau dari bahasanya sedikit asing ya Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 300 km per jam Wow Ave sendiri adalah kereta cepat yang dimiliki oleh perusahaan kereta api nasional Spanyol yang bernama Renvi Satu rangkaian kereta peluru ini terdiri dari 2 gerbong kelas 1, 5 gerbong kelas 2, dan 1 gerbong makan Dengan daya angkut penumpang sebanyak 347 orang Nomor 4, The Italo AGV 575 Kereta yang satu ini berasal dari Italia Kereta ini memiliki kecepatan maksimal 300 km per jam Dan termasuk ke dalam jenis EMU Elektrik Multiple Unit Kereta ini memiliki panjang gerbong 132 meter Atau 7 gerbong dengan berat mencapai 272 ton Dalam sekali jalan, kereta ini dapat mengangkut penumpang sebanyak 460 orang Italo AGV 575 sendiri diproduksi oleh perusahaan Aiston dan dioperasikan oleh NTV atau Novo Transpoto Viagia Tori Nomor 3, Shinkansen Hayabusa Kereta ini berada di Jepang Hayabusa merupakan kereta Shinkansen tercepat di kategori-kategori Tohoku Shinkansen Kereta yang mulai beroperasi tahun 2016 ini bisa mencapai 320 km per jam saat beroperasi Wih, hebat ya Panjang lintasan kereta ini mencapai 823,8 km Ciri utamanya adalah desain hidung lokomotifnya memanjang 15 meter ke depan Desain ini bertujuan untuk mengurangi gesekat dengan udara Nomor 2, Fuxinghou CR400AF Kereta ini dibuat oleh perusahaan asal China yang bernama CRRC Qingdao Shifang Dengan bentuk lokomotifnya yang menyerupai peluru Kereta ini mampu berlari dengan kecepatan maksimal mencapai 494 km per jam Kereta ini memiliki 8 gerbong dengan panjang total mencapai 209 meter yang terdiri dari 4 gerbong bermesin dan 4 gerbong yang tidak bermesin Daya angkut kereta cepat dari Jakarta sampai Bandung ini mencapai 556 penumpang untuk sekali perjalanan Rencananya, Indonesia juga akan memakai kereta cepat CR400AF ini untuk rute tujuan Jakarta-Bandung pada tahun 2021 Tipe yang akan digunakan dalam proyek ini adalah tipe terbaru CR400AF Electric Multiple Unit Dan di posisi pertama ada Shanghai Maglev Kereta ini juga berasal dari China Kereta ini bisa begitu cepat karena menggunakan teknologi levitasi magnet yang berfungsi untuk mengangkat dan mendorong kereta Kereta ini memiliki kecepatan maksimal hingga 431 km per jam Shanghai Maglev mulai dibangun sejak tahun 2002 dengan menghabiskan bayar sebesar 17,8 triliun rupiah untuk panjang lintasan sejauh 30,5 km Hebat sekali bukan? Nah itu tadi informasi menarik dari Gai Pintar Jangan lupa follow sosial media kita di at Gai Con Indonesia Jangan lupa subscribe dan like Youtube kita ya Tunggu di episode berikutnya Minces, mau balik dulu Bye Jangan lupa like, share dan like, share dan subscribe